bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum teman-teman apa kabarnya teman-teman di video kali ini aku mau kasih lihat ke teman-teman tutorial cara bikin strap tas ya teman-teman untuk stylenya style i-cord dia bulat-bulat gini teman-teman dia bulat-bulat gini teman-teman gimana cara bikinnya kita bikin ya untuk benangnya sesuai dengan yang teman-teman punya aja ya teman-teman lagi pakai project benang apa jadi pakai ini kita mulai dari kok ngeblur-ngeblur baik nah ya saya teman-teman lebihin banyak-banyak untuk mengaitkan ke tas atau kaitan tasnya dia bikin tiga ring teman-teman satu dua eh maaf satu dua tiga ini tiga teman-teman ya sekarang sekarang kita masuk ke ring pertama teman-teman masuk ke ring pertama tarik dari atas nah kan udah gini nah ambil lagi dari ring kedua nah ring yang paling bawah ya teman-teman ini adalah ring paling bawah tarik dari atas ini kan udah keluar teman-teman ya tiga ya sekarang kita lepas pelan-pelan hakpen ya nah teman-teman ininya diteken ya dipencet gitu agak diteken nah ini kita tarik dari atas masukin dari ring paling ujung by the way ininya jangan terlalu tarik karena disininya akan narik dia nanti nah pelan-pelan aja nah ini kan aku telunjuk kiri aku agak aku longgarin kan nah masuk lagi tadi kan udah nih pertama nah masuk ke tengah masuk ke tengah ambil dari atas pelan-pelan aja teman-teman nah keluar kan dua nah masuk lagi ke ring yang paling ujung ambil lagi dari atas nah gini teman-teman ada tiga dia kan kenapa jadinya bisa bulat gini tadinya aku lihat tutorial tutorial di youtube juga gitu kan aku sempat mau marah gitu kok dia bisa jadi bulat kok aku melebar nah nanti teman-teman lihat ada suatu sulap disini kayak sulap ya nah ini pencet lagi yang kenceng keluarin hakpennya pelan-pelan ini agak ditekan gak apa-apa teman-teman ambil dari ring ujung nah itu kan ketarik kan yang ini kan kalau kita yang lonjuk kirinya agak neken jadi dia ketarik teman-teman nah ujung sini nih yang biasanya sering ketarik-tarik dia gak apa-apa agak kerut ya teman-teman ini jangan longgar-longgar tunggu ya sabar ya kenapa bisa jadi bulat ya keluarin lagi hakpennya nah sekitar 10 langkah baru kelihatan dia bulat teman-teman bayangkan kita bikin kayak gini sembulan eh sembulan 90 cm teman-teman jadi ini gak bisa banget buru-buru ya bener-bener pelan-pelan banget bikinnya tuh karena kalau buru-buru jadinya bener-bener beda-beda gitu teman-teman ini agak dipegang kenceng gak apa-apa nih agak kerut-kerut kalau yang ini tuh kan dia agak rapat-rapat gak apa-apa teman-teman kalau yang ini pegang lagi yang kenceng hakpennya hakpennya bener-bener kan aku pun sering kelepas-lepas satu lagi lah ya kalau menurut aku teman-teman bikin aja dulu segaris kayak gini terus aja gitu gak usah dipikirin kenapa dia gak bisa bulat ntar otomatis dia bakal membulat sendiri teman-teman melingkar sendiri ntar kalau teman-teman duluan dari awal udah ngebuletin itu jadinya susah banget nyari simetrisnya jadi agak rumit ini kan dia begini teman-teman nah ini aku aja agak-agak gede sebenarnya dia otomatis kalau terus-terusan bikin kayak gini dia membulat otomatis teman-teman tuh ini kayak magic ya tuh kok awal-awal juga kok bisa gitu ya nah nah kalau udah bulat duluan kalau yang pernah aku praktekin sih jadi agak susah teman-teman teman-teman tenggelam-tenggelam yang ujung tuh gitu ya teman-teman ya agak keret-keret ini gak apa-apa teman-teman jadi ruas-ruasnya itu bisa sama gitu kalau longgar-longgar nanti justru beda-beda nih bikin sepanjang yang teman-teman mau ya ini aku agak berudul ya oke teman-teman selamat mencoba ya teman-teman selamat berkarya dan buat karya yang bagus sampai jumpa di video aku selanjutnya bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati